Selamat datang kembali. Dalam video ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara membeli listrik prabayar atau token listrik prabayar di aplikasi dana. Pertama kita buka aplikasi dana. Kemudian pada halaman beranda kita bisa mengecek apakah ada promo diskon, voucher diskon di bagian menu pocket. Kita klik menu pocket. Di sini ada informasi diskon 75% untuk pembayaran tagihan. Bisa digunakan untuk membayar listrik. Kita kembali. Kemudian untuk memulai membayar listrik, pada halaman beranda kita klik menu electricity. Kemudian pada halaman jenis layanan PLN, kita pilih menu prabayar atau listrik token. Lalu kita masukkan ID pelanggan kita atau nomor meter kita. Kita bisa melakukan copy paste di sini. Lalu kita pilih nominal pengisian pulsa atau pengisian token. Di sini akan muncul total tagihannya senilai 52.500. Yaitu nominal pulsa 50.000 dan admin 2.500. Jika sudah benar nomor meter, nomor customer dan nama kita, kita klik tombol pay now atau bayar sekarang. Di sini ada informasi bahwa kita berhasil menggunakan voucher. Voucher diskon tadi otomatis digunakan di dalam metode pembayaran. Sehingga di sini kita hanya perlu membayar 13.125 dari harga asli 52.500. Kita konfirmasi pembayaran. Kita klik bayar atau pay 13.125 rupiah. Kita klik. Di sini ada informasi bahwa pembayaran telah sukses. Kita lihat detailnya. Kita kembali. Kemudian untuk melihat nomor token kita atau kode token kita, kita klik menu history atau riwayat. Kemudian kita pilih riwayat PLN prabayar yang kita beli sebelumnya. Kita klik. Pada halaman detail transaksi, di sini ada informasi pembayaran sukses. Kemudian ada informasi nomor token kita, nama pelanggan dan lain sebagainya. Demikian tutorial bagaimana cara membeli listrik prabayar atau token PLN di aplikasi dana. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.